Halo sebagian sembar lagi bersama gue disini Ranggaire320 dan hari ini gue bakal bermain Minecraft lagi ya temen-temennya Yeay dan hari ini gue bakal ngasih ke kalian gimana caranya memegang sebuah item bukan sebuah sih temen-temennya Lebih ke semua item tapi pake tangan kiri coy ya Seperti yang kita tau kalo Minecraft PE itu kita gak bisa megang item pake tangan kiri kecuali kayak shield, totem, arrow yang emang udah di khususin aja ya temen-temennya Tapi kali ini gue bakal ngasih tutorial gimana caranya megang item apapun pake tangan kiri guys ya Tapi cara ini ada tapi-nya guys ya ada tapi-nya nih ya jangan seneng dulu ada tapi-nya nih ya So ya jadi langsung kita masuk ke videonya cuy let's go Nah guys jadi yang pertama-tama kalian harus buat world baru dulu ya temen-temen ya Nah disini kita buat world baru dulu coy Oke dan disini kita ganti settingannya ke kreatif ya temen-temen ya Ya supaya buat nanti kita buat ngambil blok-bloknya nanti coy ya Dan disini nama dunianya kalian bisa kreatif kalian aja gue WKWK aja coy Nama dunianya WKWK aja guys Dan disini kalian jangan ubah-ubah lagi guys jadi biarin aja ya Sisanya dibiarin aja coy untuk eksperimen dan education edition Ini mereka gak usah diaktifkan guys karena nanti caranya malah gagal lah temen-temen Jadi kalian tinggal ganti ke kreatif aja coy udah gitu aja ya Abis itu kalian masuk ke worldnya dan kalian buat dulu coy ya wordnya Dan ya disini gue udah masuk ke dalam worldnya temen-temen ya Dan disini kita bakal simpen dulu worldnya temen-temen ya Kalian keluar lagi coy abis itu kalian simpen dulu ya guys ya Dan disini kita simpan dan keluar dan kita tunggu lagi loadingnya buat keluar ya temen-temen ya Nah oke disini gue udah keluar dari worldnya yang tadi WKWK ya temen-temen ya Dan sekarang kalian tinggal pergi ke langkah kedua guys Nah langkah kedua kalian perlukan adalah mendownload aplikasi yang bernama blog photograph ya temen-temen ya Aplikasi ini dapat memungkinkan kalian untuk mengotak-ngatik minecraft bisa dibilang ya temen-temen ya So jadi kita langsung aja buka aplikasi ini Dan by the way disini aplikasinya udah gue taruh link downloadnya di deskripsi ya temen-temen ya Karena sebelumnya aplikasi ini ada di playstore tapi di playstore gue gak ada Jadi gue kasih yang link mediafire guys Jadi kalau kalian cek dulu ke playstore ada gak blog photograph Kalau gak ada kalian bisa cek di link di deskripsi yang udah gue kasih itu ya Jadi langsung kita masuk ke dalam aplikasi blog photograph Dan disini kita pilih word kita tadi guys yang udah kalian buat sendiri ya Jadi word kalian itu yang eksperimen dan education yang gak aktif Itu kalian bisa masukin guys ya Kalian tinggal lihat aja size dari word kalian berapa Disini kan awal-awal gue masuk nih Nama wordnya ini kan kagak jelas guys Jadi kalian tinggal lihat aja ya ukuran-ukuran dari word kalian itu berapa-berapa cuy Dan disini gue udah buat word baru yaitu WKWKWK Untuk mempermudah gue dalam buat video ini So jadi langsung kita aktifkan Maksudnya kita pencet wordnya ya Kita pencet wordnya WKWK Terus kalian pencet ini panah biru ke kanan ini Kalian pencet panahnya putih sih ya Cuman lingkaran yang biru cuy Oke dan disini kita udah kayak semacam koordinat gitu loh ya Ini adalah map kita cuy Dan ini belum ke-render di gue ya Tapi gak apa-apa Tapi gak apa-apa Kalau belum ke-render gak apa-apa Kalian tinggal swipe dari kiri ke kanan teman-teman Kalian tinggal geser aja dari kiri ke kanan Dan kalian pilih single player nbt Nah single player Terus disini ada file merah Titik-titik ini kalian pencet aja Boom dan disini kita tinggal cari yang namanya offhand ya teman-teman ya Nah offhand Waduh-aduh salah-salah Offhand Oke ini dia udah ketemu offhand di file warna oranye teman-teman Disini kita tinggal pencet aja file offhand Terus kalian pencet file warna merah yang ada di offhand Dan disini countnya kita pilih Ini count ini untuk jumlah item yang mau kita pegang guys Disini kan kalau ngain kerja 1 stack itu kan 64 Jadi gue bisa pakai 64 item Kalau lebih kan kayaknya gak bisa deh guys Kayaknya 65 kayaknya gak bisa guys Jadi dari 1 sampai 64 Kalau 0 juga gak bisa Karena apa yang mau dipegang kalau 0 Untuk damage biar aja kalian bisa custom sendiri Damage 1 deh ya Gue ikutin aja guys ya Kita kasih damage 1 aja guys Dan disini name ini adalah nama item yang mau kita pegang di tangan kiri guys ya Itemnya gue pengen pegang itu torch Biasanya torch itu paling berguna guys Terus kalau Minecraft java gitu kan Mining tangan kiri torch tangan kanannya pickaxe gitu Anjay So disini untuk ngetiknya gimana Kalian ketik Minecraft kecil semua Abis itu titik 2 Jangan di spasi ya teman-teman Jangan di spasi Terus kalian ketik torch Nah jadi Minecraft jangan di spasi Titik 2 jangan di spasi Torch jangan di spasi gitu Dan abis ini kita save pake tombol save ini ada di kanan bawah ya warna biru Kita save Oke kita oke Dan save nbt udah selesai Abis ini kita tinggal pergi ke aplikasi Minecraft kita lagi coy oke Nah guys jadi disini gue lupa bilang Kalau gue di deskripsi Juga udah nambahin yang namanya Minecraft ID list ya teman-teman Atau list Minecraft ID Kalau gak salah gue lupa teman-teman Jadi link itu untuk melihat ID-ID block dari Minecraft ya Kayak kalian bisa lihat disini ada Minecraft titik 2 stone Ada Minecraft titik 2 air Ada Minecraft titik 2 gravel Ada Minecraft titik 2 ore gold Banyak masih banyak lagi guys ya Jadi itu salah satunya adalah Minecraft titik 2 torch Yang gue masukin di video ini guys gitu ya teman-teman Jadi gue lupa bilang Jadi kalau kalian mau megang block-block lain Kalian bisa masukin aja ID-nya Ada di deskripsi di bawah tadi ya linknya kalian bisa lihat dulu Kalian hapalin Kalian catat di aplikasi blog photograp guys oke Nah guys disini gue udah masuk lagi ke dalam Minecraft gue ya disini oke Udah masuk lagi dan disini gue langsung kita masuk ke dalam word yang tadi WKWK ya teman-teman Karena word yang gue setting Word yang gue setting adalah WKWK guys ya gue salah ngomong mulai Kalau ngomongin cepat guys Oke jadi sekarang kita tinggal tunggu aja guys sampai masuk ke dalam wordnya cuy Dan ya disini gue udah masuk ke dalam wordnya ya teman-teman ya Oke ini masih record ya bener ya ini gak gue potong guys jadi gue cek-cek aja Asep atau mati gitu kan Dan kalian lihat disini tangan gue itu pegang torch guys ya Kalian lihat tangan gue disini Wah ini kenapa banyak banget grace dah Sumpah teman-teman ya Kalian lihat tangan gue disini Dia udah megang yang namanya torch Kalian lihat tuh Wah waduh gak kelihatan ya Yap kalian lihat tuh Tangan kiri gue memegang torch ya teman-teman ya Gue ganti ke first person dulu dah ya Biar jelas teman-teman oke Nah guys kalian lihat disini tangan gue udah megang torch ya Yang sebelah kiri cuy Dan disini gue juga udah ngambil pedang netherite cuy oke Karena tadi recorder gue bermasalah ya Toto gak bisa di resume lagi cuy Toto kayak what the hell dude Oke jadi disini jangan jelas disini kita udah bisa Megang torch di tangan kiri ya teman-teman ya Dan kalau kalian mau lihat buktinya di UI ini kalian lihat tuh ya Torchnya udah ada di bagian kayak shield obor begitu ya teman-teman ya Bagian buat naruh shield, totem, dan arrow guys ya Dan disini kalian lihat tuh Bener-bener ada di tangan kiri kita guys ya Terus kalau kalian nanya bang ini Keren bang cuman ini berguna apa gak Ini gak berguna teman-teman ya Jadi ini cuma kayak hiasan doang cuy ya Jadi ini kayak cuma hiasan doang Dan kalau kalian kasih yang namanya Apa namanya Kalau kalian kasih yang namanya add-on relight Atau kayak apa namanya Kalau megang benda-benda bercahaya di minecraft Kayak torch, glowstone Terus banyak lagi lah pokoknya benda-benda yang bercahaya Ini tangan apa torch yang ada di tangan kiri Ini tidak akan bercahaya guys Jadi yang bercahaya cuman torch yang ada di tangan kanan ya Nah cuman torch yang ada di tangan kanan doang yang bercahaya Contohnya begini Ini kan gue tangan kanan megang torch Tapi tangan kiri juga megang torch Nah cahaya yang gue pake ketika pake relight Itu yang bercahaya tuh torch dari sebelah kanan Bukan torch dari sebelah kiri guys Nah jadi kalau torchnya gue pake ini Gue pegang pedang misalkan Nah jadi torchnya sebelah kiri ini Tetap tidak akan menyala guys Walaupun kalian udah pake add-on yang namanya relight ya Kalian bisa coba cari sendiri Di youtube add-on relight ada kok guys ya Dan itu gak akan berfungsi sama sekali di tangan kiri ini Jadi bisa dibilang ini hiasan Ya benar hiasan doang Dan kalau kalian cabut ini Maksudnya kita ambil Boom Dan kita pasang lagi ini juga gak bisa guys Jadi ini kayak ya sia-sia aja sih Jadi kayak cuman pamerah ya Kayak pamerah ya gitu Weh gue bisa megang torch di tangan kiri ini anjay gitu Kayak cuman gitu doang gitu Gak ada penting-penting ya guys ya Oke guys mungkin segini aja Untuk video kali ini jangan bantuk like, share, komen, dan subscribe Dan ya kayaknya video kali ini kayaknya cukup singkat Mungkin ya teman-teman Mungkin 8 menit atau 7 menit So ya jadi langsungnya kita penutupan coi ya Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan bantuk langsung, komen, subscribe See you next time And bye-bye Bye-bye